selamat menikmati Halo sahabat semuanya selamat datang nih di Curug Kembar Cinyenang di Desa Wisata Malasari Kabupaten Bogor, Jawa Barat disanalah saya parkir motor disini pepohonannya sangat rindang sekali karena disini sudah masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak disini terdapat pembibitan tanaman pohon di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini ini jalur menuju ke Curugnya di awal seperti ini jalurnya bebatuan ya teman-teman jalurnya bebatuan tapi jalurnya ini sudah ditata dengan rapi tidak begitu banyak bergelombang pokoknya tetapi disini kita harus juga berhati-hati ya karena memang bebatuan itu terkadang ada yang licin juga bebatunya perbatuannya maksudnya oke kita lanjut ya let's go menuju Curug Kembarnya kita disambut oleh Sepanduk selamat datang di destinasi wisata baru di Desa Wisata Malasari di Curug Kembar Cinyenang oke ya sahabat disini aku melewati jubatan yang terbuat dari bambu seperti ini tapi ini enak banget karena sini sudah rapi ya oleh pengelolanya dibikin seperti ini ya pak nah disana itu itu terdapat warung ya teman-teman ada warung toilet dan berbagai fasilitas yang mendukung di wisata ini jadi fasilitas disini itu cukup lengkap banget teman-teman ya dari sini kalau lebih 5 menit menuju air terjun atau curug kembar tadi ada orang disana itu dia lagi bikin seperti bon ngecam gitu dan saya tanyakan untuk menuju curug kembarnya itu masih jauh apa enggak dan kata dia itu enggak enggak jauh lagi karena dari sini itu sekitar 5 menit jalan kaki dan berarti enggak jauh dan dekat dari sini teman-teman akses jalan disini itu sudah dibikin jalan setapak yang udah bagus jadi lebih nyaman untuk trekking ini dia ada aliran sungai jadi kita sudah tidak jauh lagi ya akhirnya untuk menuju curug kembar Cine oke kita melewati lagi jembatan yang terbuat dari bambu ini tiket masuknya disini 10 ribu teman-teman tiket masuk ke curug kembar Cine oh oke sepertinya kita ini sudah tidak jauh lagi ya sudah dekat untuk menuju curugnya karena memang dari sini sudah mulai terdengar suara air terjun hanya itu itu bagus juga teman-teman curugnya ini harga tiket masuk ke curug kembar Cine Nang dengan harga 10 ribu teman-teman bisa menikmati air terjun ini itu dia terjun curug kembar di belakang saya ini ada toilet atau buat 4 bilas kalau teman-teman habis berenang habis main air di sini tepat ganti baju buat mandi di sini di sini ada kolam kolam ini susok bawah buat berenang dan juga kolam tidak begitu dalam oke oke sekarang sekarang saya akan lebih dekat lagi ke curug kembarnya nah ini dia disini uniknya curug kembarnya ini aliran air yang kebawah ini dibikin seperti kolam dan berundak seperti ini jadi memang kalau buat mau main air ini lebih enak kali ya karena dibikin seperti ini dan dibawahnya ini seperti ada undakan yang dibikin sengaja seperti ini oleh pengolahnya karena kita bisa mauin air di sekitaran di sini dan di sini saya bisa rasakan airnya dingin teman-teman seger pokoknya buat mandi di sini selamat selamat menikmati wow wow disini saya bisa merasakan dinginnya air yang ada di curug kembar ini curug kembar ini yang paling utama curugnya yang paling besar itu berada di sebelah kiri atau yang paling besar itu yang paling tinggi pokoknya dan memang curug yang paling kecil itu tidak begitu tinggi curugnya teman-teman dan aliran juga begitu besar dan memang ada dua aliran ya maka mungkin disebut curug kembar disini ya dinamakan curug kembar di sebelah kanan ada aliran air dari tebing sebelah kanan disitu juga ada aliran sungai juga sepertinya selamat menikmati selamat menikmati ini kolam yang berada di bawah curugnya ya teman-teman dan ini terdapat pasir jadi memang tidak begitu berbahaya ya tidak ada batu-batunya gitu jadi lebih aman pokoknya jadi ini menurut saya misalnya wisata curug kembar Cinenang ini sangat recommended banget bagi teman-teman semuanya ini yang ingin berlibur ke tempat air terjun yang bagus ini yang berada di Bogor Jawa Barat ya mungkin itu Aceh ya teman-teman informasi yang saya bisa sampaikan ke sahabat-sahabat semuanya semoga video dari saya ini menjadi video yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton di video kali ini dan jangan lupa juga subscribe like and share dan jangan lupa komen juga ya tentang pendapat kamu tentang curug kembar Cinenang ini selamat menikmati